Selamat pagi Sobat Kamera HP Pagi ini kita akan bahas soal sanksi ganjar Sebelum lanjut, kita bumper dulu Senin Keramat Ganjar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Menyaksikan pengumuman sanksi risan kepada dirinya Hal itu dia dengarkan ketika Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyampaikan langsung Senin 24 Oktober 2022 Ketua DPP PDIP Komarudin Wotobun Menyatakan pernyataan ganjar telah menimbulkan Multitapsir di publik Meskipun tak melanggar aturan partai Supaya keadilan ditegakkan di seluruh anggota Bukan siap, bukan jat, kami sampaikan Sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo sebagai kader Kata Komarudin di kantor DPP PDIP Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto Menyebut partai juga sudah mengeluarkan intruksi kepada semua kader Agar tak bicara capres 2024 pada 7 Oktober Surat ini sangat jelas Tidak bisa ditapsirkan berbeda Sehingga Pak Ganjar menilai Dinilai melanggar intruksi nomor 4003 Ganjar Pranowo sempat menyatakan kesiapan mencalonkan diri sebagai presiden Pada 18 Oktober lalu Ganjar menjelaskan semua anggota partai harus siap Jika memang diusung menjadi presiden Namun beberapa hari kemudian Ganjar mengubah pernyatanya Ia mengatakan keputusan soal capres Merupakan kewenangan penuh Ketung, PDIP, Megawati, Soekarno, Putri Setelah sang silisang ini Masih beranikah Ganjar untuk bergerak Mencari dukungan pada Pilpres 2024 Apalagi koleganya mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!